Majikan Sosis Kenapa sosis ini? Pergilah, aku sekarang sedang sibuk. Eh, sosis. Sekarang aku sedang sibuk. Kita bermain nanti, ya. Tidak ada yang peduli memberi makan sosis. Sosis, kau makan yang banyak, ya? Ngomong-ngomong siapa yang akan mengantarnya jalan-jalan hari ini. Apa kau tidak lihat kalau aku sedang sibuk? Kau saja yang mengantarnya. Oh, tapi aku juga sibuk. Coko, maukah aku melakukannya? Kalian ini keterlaluan. Sosis, ayo kita pergi jalan-jalan. Sosis, apakah kau sedih? Semua orang sedang sibuk, jadi mengertilah. Walaupun begitu mereka keterlaluan, aku rasa aku harus melakukan sesuatu. Aku kebetulan lewat. Apakah aku boleh istirahat di sini? Silakan masuk. Apakah kau ingin minum, Tuan? Aku melihatnya. Apa? Apa kau merobek karton susumu ketika kau masih kecil? Dan susu yang ada di dalamnya tumpah. Orang tuamu menangis di sampingmu. Aku mendengar mereka. Aku mendengar kedua orang tuamu menangis di merata. Oh, iya kau benar. Tuan, bagaimana aku bisa tahu semuanya? Aku bisa melihat semuanya. Tuan, kalau Tuan Brad bagaimana aku melihat sesuatu juga? Aku bisa melihat. Melihat panggung. Sebuah panggung? Oh, tidak. Sinar lampunya terlalu silau bagiku. Semua orang bertepuk tangan. Mereka tidak pernah berhenti. Tuan, bagaimana aku bisa tahu kalau Tuan Brad adalah seorang? Aktor waktu mudanya. Tuan Roti Gismis itu sangat terkenal. Dia orang yang berhasil mendebak kelahiran kedelapan goya anjing peliharaan ratu. Dan juga dia bisa mendebak jenis kelamin yang ternyata laki-laki. Dan dia bahkan mencintai sebagai bintang tamu di acara televisi Hus Death Break. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Aku bisa melihat masa depan. Apa yang terjadi dengan majikannya? Aku melihat pemiliknya. Pemiliknya tinggal di istana menara. Istana menara. Rumah itu penuh dengan perhiasan. Lemari pakaian penuh dengan pakaian mahal. Dan aku melihat lobster dan stick di meja makan. Dan segala macam makanan. Pemilik sosis. Apakah itu benar? Aku melihatnya melihat dengan mataku. Sosis, waktunya makan. Jokowi, apa yang aku lakukan? Kenapa aku mau beri makan sosis dengan kibal? Kenapa tiba-tiba begini? Benetang peliharaan seperti sosis harusnya hanya makan daging kualitas dan baik. Hai, sosis. Ini makanan organikmu. Ini hanya untukmu. Hai, sosis. Kau mau ke mana? Oh, sosis kau di sini. Kemarilah, sayang. Aku akan menyiapkan daging yang lezat ini untukmu. Makanlah. Tuan Brad, sosis tidak mau untuk makan daging yang kuberikan. Terobos sekali kau mau berikan daging itu. Dia tidak akan makan sedikitpun. Sosis, ayo makan ini ya. Ayo. Sosis, apa kita akan pergi berjalan-jalan? Tada! Ini adalah pakaian barumu. Aku tidak akan biarkan kakimu kotor karena lumpur. Ini dia, sepatu olahraga terbaru. Eh, Tuan Brad, apa yang kau lakukan? Kakinya bisa saja terkirir nanti. Itu berbahaya, kan? Apa yang kau bicarakan? Ini tidak mungkin. Tada! Aku membeli kereta bayi ini hanya untukmu. Sosis, ayo kita jalan-jalan dengan stroller yang nyaman ini ya. Sosis, apa kita akan mandi setelah berjalan-jalan? Tada! Ini adalah sabun mandi gelubung terakhir. Aku harus disisukan tiga bulan gaju untuk kembalikan ini untukmu. Jangan bilang padaku kau akan memandikannya dengan sabun itu. Itu tidak bagus. Sangat menggelikan. Ayo, sosis. Hei, Tuan Brad, kau akan membawanya ke mana? Mulai sekarang kau akan mandi bersamaku. Apa ini? Ini dibuat oleh ahli pembuat pemandian air panas yang agung. Ini hanya untuk sosis. Mulai sekarang dia akan mandi bersamaku. Halo semuanya. Aku hanya mampir mengucapkan halo. Tuan, aku telah merawat sosis dengan baik. Sosis aku majikanmu, bukan? Ya kan? Kok ini bicara apa? Akulah pemiliknya. Tapi aku sudah membawanya kembali. Itu membuat aku menjadi pemiliknya. Tapi aku yang sudah menyetujuinya, kan? Terima kasih ya. Berkat bantuanmu, Tuan Brad dan Wilk merawat sosis dengan baik. Tidak masalah. Aku hanya melakukan tugasku. Nah, ini bayaranmu. Hubungi aku lain waktu. Kapanpun kau membutuhkanku. Tidak masalahnya, Tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan.